Ketua RW15 Kelurahan Tanjung Uncang yang berada di lokasi pemukiman Perumnas Butrajaya, Kota Batam, beserta ratusan warganya selingkungan IRT, ternyata tidak masuk dalam data daftar pemilih sementara atau DPS yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Batam. Meskipun KPU Batam telah melakukan dua kali rekapitulasi data DPS hingga batas akhir penetapan DPS, namun masih juga terjadi kesalahan dalam meng-input data pemilih. Abdul Manan, Ketua RW15 Kelurahan Tanjung Uncang, Kota Batam, ia mengaku heran setelah memeriksa lembaran DPS yang diberikan pihak kelurahan. Pasalnya Manan beserta semua anggota keluarganya tidak termasuk dalam daftar pemilih, bahkan sekitar 150-an warganya selingkungan IRT tidak masuk dalam DPS tersebut. Padahal sebelumnya petugas panitia pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih sudah diingatkan untuk benar-benar melakukan pendataan. Namun ternyata petugas tidak pernah mendatangi rumahnya untuk melakukan pendataan. Setelah Manan menyampaikan masalah ini kepada panitia pemungutan suara atau PPS di Kelurahan, hingga hari kemarin 5 Juli 2018 belum tampak tanggapan dari petugas Pantarlih. Ini tidak ada nama saya dan keluarga saya, CRT saya pun tidak ada namanya keluar di PPS. Jadi dijawab oleh orang PPS kepada saya, katanya ini dari KPU. Jadi saya bilang, saya jawab lagi, karena saya ini sudah dua VOD menjadi anggota PPS Kelurahan Teknik Uncang. Tidak tahu saya bagaimana orang Pantarlih kerja. Saya beberapa kali datang ke PPS, saya ingatkan, jangan sampai nama saya tak ada. Menanggapi hal ini Ketua KPU Kota Batam, Sahrul Huda, menjelaskan mereka baru beberapa hari bertugas sebagai komisioner KPU, sehingga baru diketahui kalau terjadi kesalahan pada data DPS. Namun waktu untuk perbaikan data akan dilakukan setelah KPU menerima tanggapan dari masyarakat atas pengumuman DPS yang telah disampaikan KPU. Kalau Pantarlih, jujur kita bilang, Pak, bahwa ketika tahapan itu masukkan, kita juga masih belum menjadi penyelenggara. Kita kan berlima ini penyelenggara yang baru yang dilantik pada kandai 27. Sedangkan tahapan untuk pencok dolar itu jauh. Kepala bulan sebelumnya itu sudah dilakukan. Idealnya memang, ya mereka harus melakukan pekerjaan sesuai arahan-arahan, salah peraturan. Jadi mereka datang sendiri, data ke penduduk, minta kartu keluarganya, dicatat, diimikan, kalau ada penduduk-penduduk meninggal, yang semua sudah ada petunjuk-petunjuk yang diisi. Dalam menjalankan tugasnya, KPU Batam mengaku tidak bisa melakukan pemantauan terhadap kinerja 69 orang petugas Pantarlih di Kelurahan Tanjung Uncang. Tim Liputan Daemon TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.